Halo para pendekar dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat walafiat dan uang di ATM tidak terkuras abis karena liburan panjang Soklah kita kancutkan kembali cerita Wiro Sablengnya Kali ini cerita sudah berkanjut dalam judul rahasia lukisan telanjang, selamat mendengarkan Pada siang hari yang cerah itu, terlihat seorang pemuda gagah tengah berjalan santai sambil bersiu-siu Sesekali pemuda ini menyeka keringatnya dengan kain penutup kepalanya Pemuda tersebut bukan lain dari pendekar 212 Wiro Sableng Yang pada saat itu tengah dalam perjalanan menuju Goa Belerang tempat kediaman Kiai Bangkalan Dikarenakan orang tua tersebut telah menjanjikan akan memberikan suatu ilmu pengobatan kepadanya Setelah ia selesai menjalankan tugasnya menghentikan kejahatan Dewi Siluman Memasuki satu tikungan jalan di dekat kaki gunung, Wiro menghentikan langkahnya Matanya melihat sesuatu yang menarik perhatiannya Tepat di tikungan jalan itu ia melihat seorang laki-laki tua yang tengah melukis Karena penasaran Wiro pun memperhatikan orang tua tersebut dari balik batu besar Setelah lama memperhatikan, tiba-tiba mata Wiro menjadi sedikit menyipit Dadanya berdebar kencang dan darahnya terasa menjadi panas Hal ini dikarenakan orang tua tersebut Ternyata tengah melukis tubuh seorang wanita yang terbaring di atas tempat tidur dalam kondisi tanpa busana Lukisannya begitu halus dan tampak seperti nyata Entah sudah berapa lama Wiro memperhatikan orang tua yang tengah melukis itu Dan selama ia memperhatikan orang tua itu, beberapa kejadian tak luput dari penglihatannya Diawali dengan kedatangan seorang pria gagah yang ternyata seorang adipati pamekasan bernama Raden Mas Cokro Adipati yang tertarik dengan lukisan tersebut hendak membeli lukisan itu dengan harga 200 ringgit Namun tawaran ini ditolak oleh pria tua tersebut Tak berselang lama, muncul seorang pria gemuk yang dijuluki si iblis gemuk Manusia yang seraka ini pun menginginkan lukisan tersebut bahkan tidak segan-segan untuk merampasnya Namun ternyata lelaki tua aneh itu adalah seorang yang memiliki ilmu silat tinggi Hingga akhirnya dia pun dengan mudah mengalahkan si iblis gemuk hingga akhirnya ia melarikan diri Setelah iblis gemuk pergi, tak lama datang lagi gangguan lainnya Seorang perempuan tua berambut putih muncul di tempat itu Perempuan berambut putih ini juga tertarik dengan lukisan tersebut Dan berniat untuk mendapatkannya meskipun harus dengan cara kasar Namun nasib perempuan ini, tidak jauh beda dengan si iblis gemuk sebelumnya Karena ternyata ia pun tak mampu melawan si kakek, dengan menanggung rasa malu akhirnya ia pun kabur melarikan diri Setelah kepergian nenek rambut putih, si iblis gemuk kembali ke tempat itu Kali ini ia datang bersama saudaranya yang dipanggil iblis kurus Akhirnya pertarungan pun kembali terjadi Kali ini si pelukis aneh harus menghadapi dua iblis yang dalam dunia persilatan dikenal dengan julukan dua iblis dari selatan Menghadapi gempuran dari dua orang lawannya Si pelukis aneh awalnya sedikit terdesak Namun setelah ia mengeluarkan jurus-jurus yang aneh Dua iblis dari selatan ini ternyata tetap bukanlah tandingannya Akhirnya pertarungan ini pun berakhir dengan kematian dari dua iblis dari selatan Wiro yang menyaksikan kehebatan si pelukis aneh, hanya bisa terkagum-kagum Hingga akhirnya si pelukis aneh memintanya untuk menunjukkan diri Wiro yang keberadaannya sudah diketahui oleh si pelukis aneh Akhirnya menemui orang tua tersebut sambil senyum-senyum Mereka pun saling berkenalan dan berbincang-bincang Dari sinilah Wiro mengetahui bahwa si pelukis aneh membuat lukisan tersebut untuk muridnya yang bernama Wira Prakarsa Setelah cukup lama Wiro berada di tempat itu Akhirnya ia pun pamit kepada si pelukis aneh untuk melanjutkan kembali perjalanannya Di saat Wiro tengah melanjutkan perjalanannya Ia melihat dua titik cahaya kuning di kejauhan yang bergerak dengan sangat cepat Wiro memperhatikan dua cahaya kuning itu Ia menyadari jika itu adalah dua orang yang tengah berlari dengan sangat cepat Pada saat cahaya kuning itu menghilang di kejauhan Tiba-tiba hati Wiro menjadi sedikit khawatir Hal ini dikarenakan dua cahaya itu menghilang di tempat sebelumnya ia berada bersama si pelukis aneh Khawatir terjadi sesuatu dengan si pelukis aneh Wiro memutuskan untuk kembali ke tempat tersebut Beberapa saat setelah Wiro sampai ke tempat si pelukis aneh berada Wiro seketika terkejut Ia menemukan si pelukis aneh menggeletak tanpa nyawa Kondisi tubuhnya sangat mengerikan yang disebabkan oleh keganasan racun Ketika Wiro meneliti tempat bekas pertarungan itu Wiro menemukan ada satu sosok kecil di balik bebatuan Sosok kecil ini ternyata seorang anak laki-laki Anak ini mengaku jika ia adalah calon murid si pelukis aneh yang bernama Wira Prakarsa Kemudian Wira Prakarsa menceritakan bagaimana dia bisa berada di tempat tersebut Hal itu dikarenakan ia dilarikan oleh dua orang berpakaian kuning ketika ia sedang bermain di dekat rumahnya Orang ini terus memaksa agar ia menunjukkan di mana tempat si pelukis aneh berada Di bawah ancaman kedua orang itu, akhirnya ia pun terpaksa membawanya ke tempat tersebut Setelah mereka sampai, pertarungan pun langsung terjadi antara si pelukis aneh dengan kedua orang berpakaian kuning Di bawah serangan dan gempuran kedua orang berpakaian kuning itu Si pelukis aneh akhirnya harus melepaskan nyawa setelah terkena senjata rahasia berbentuk paku berlapis emas Setelah membunuh si pelukis aneh, kedua orang itu melarikan diri dengan membawa lukisan tersebut Mendengar penuturan si bocah, Wiro menjadi tertegun Ia sebelumnya telah menyangka bahwa ada suatu rahasia di balik lukisan telanjang tersebut Dan kini kecurigaannya semakin bertambah besar Apalagi setelah banyaknya orang yang menginginkan lukisan itu Wiro meyakini mungkin hanya si pelukis aneh dan calon muridnya saja yang mengetahui rahasia tersebut Namun saat itu ia masih belum dapat mengetahui siapakah kedua orang berpakaian kuning yang telah membunuh si pelukis aneh Akhirnya yang bisa Wiro lakukan saat itu ialah segera menguburkan mayat si pelukis aneh Lalu mengantarkan si bocah ke rumah orang tuanya Wiro berkata pada Wira Prakarsa Bahwa ia berjanji akan menemukan si pembunuh calon gurunya dan mengembalikan lukisan itu kepadanya Karena Wira Prakarsa lah, yang seharusnya menjadi pemiliknya Satu bulan kemudian dunia persilatan dilanda kehebohan Tokoh-tokoh silat terkenal dari delapan penjuru angin dan partai-partai persilatan Berusaha keras untuk mendapatkan sebuah lukisan telanjang yang mengandung rahasia besar Siapa yang berhasil mendapatkan lukisan itu dan memecahkan rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya Pasti akan sangat beruntung Karena di dalam lukisan itu terkandung semacam ilmu silat dan ilmu kesaktian yang hebat luar biasa Pada awalnya lukisan itu jatuh ke tangan sepasang El Maut Kuning Lalu berpindah tangan pada beberapa orang tokoh silat Terakhir sekali kabarnya kembali jatuh ke tangan sepasang El Maut Kuning Dan dalam tempo satu bulan itu, telah belasan tokoh-tokoh silat yang menjadi korban Kembali pada Wiro Sableng yang pada saat ini tengah menyelidiki keberadaan lukisan Yang telah menggemparkan dunia persilatan saat ini Di tengah penyelidikannya ia bertemu dengan Dewa Tuak Dari sinilah Wiro mendapatkan beberapa informasi mengenai lukisan tersebut Kemudian Dewa Tuak membawa Wiro ke suatu tempat di kedalaman hutan Belantara Singkat cerita, mereka berdua telah sampai di sebuah pondok tua yang berada di dalam hutan tersebut dan melakukan pengintaian Di dalam pondok itu terdapat seorang perempuan tua berambut hitam Di dalam dunia persilatan perempuan tua ini dikenal dengan julukan Nenek Rambut Hitam Tak berselang lama muncul beberapa orang yang masuk ke dalam pondok tersebut Dari tempatnya mengintai, Wiro dapat mengenali salah seorang di antaranya Orang ini ternyata Nenek Rambut Putih, yang pernah dilihatnya tempo hari saat bertarung dengan si pelukis aneh Dan yang satu lagi adalah Nenek Rambut Biru, yang baru pertama kali dilihatnya bersama Nenek Rambut Hitam Mereka datang dengan membawa seseorang yang dipanggul dalam keadaan tak berdaya Orang yang dibawa kedua Nenek ini lalu dihadapkan kepada Nenek Rambut Hitam yang merupakan pemimpin mereka Orang ini adalah Ketua Partai Angin Timur Nenek Rambut Hitam bertanya kepada Ketua Partai ini mengenai di mana sarang El Maut Kuning berada Namun Ketua Partai Angin Timur ini tetap bungkam meskipun siksaan demi siksaan harus ia terima Karena kesal, akhirnya Nenek Rambut Hitam dengan kejam melemparkan tubuh orang ini ke atas Hingga membuat atap pondok itu hancur Hal ini ia lakukan karena telah menyadari bahwa ada orang yang mendekam dan mengintip pembicaraan mereka Wiro dan Dewa Tuak yang tidak menyangka bahwa keberadaan mereka telah diketahui Kemudian memutuskan untuk turun dan masuk ke dalam pondok tersebut Melihat tukang ngintip ini akhirnya turun, Nenek Rambut Hitam segera mengenali salah seorang di antaranya Ia mengenali Dewa Tuak dari ciri-ciri fisik dan juga dari kebiasaannya yang selalu membawa bumbum bambu yang berisi tuak Namun ia tidak dapat mengenali identitas si pemuda Merasa jika kedua orang ini bisa menimbulkan masalah di kemudian hari Maka Nenek Rambut Hitam segera memerintahkan kedua orang anak buahnya Yaitu Rambut Putih dan Rambut Biru untuk menyerang kedua orang ini Akhirnya pertarungan pun terjadi di antara mereka Pada awalnya kedua Nenek ini menganggap remeh lawannya Terutama Nenek Rambut Putih yang berhadapan dengan si pemuda Namun mereka berdua menjadi terkejut Karena mereka ternyata tidak sanggup mengalahkan kedua orang ini Dan keterkejutan mereka menjadi semakin bertambah Ketika mendengar Dewa Tuak menyebutkan nama si pemuda Ternyata pemuda di hadapan mereka ini adalah pendekar muda yang namanya sedang viral Yaitu pendekar kapak maut naga geni 212 Wiro Sableng Mengetahui bahwa kedua orang ini bukanlah orang sembarangan Maka si Nenek Rambut Hitam yang merupakan pemimpin dan sudah pasti ilmunya lebih tinggi Memutuskan untuk turun tangan Setelah beberapa kali bertukar serangan dengan si pemuda Nenek Rambut Hitam segera menyadari bahwa pemuda di hadapannya Memiliki tenaga dalam lebih tinggi dari dirinya Dan benar saja, tak berselang lama, Wiro berhasil mendaratkan pukulan telapak tangan kanannya Dan tepat mengenai kening si Nenek Seketika dikening si Nenek ini tertera sederet angka 212 Merasa dipermalukan, maka tanpa ragu-ragu lagi Nenek Rambut Hitam segera keluarkan jurus andalannya Tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi ke atas, sedang mulutnya berkomat kamit Tiba-tiba seluruh pondok itu terasa bergetar dan dilanda hawa yang sangat dingin Wiro tak mengerti dengan apa yang tengah terjadi Sementara rasa dingin ini bahkan membuat tubuh Wiro bergetar Melihat adanya keanehan ini, Dewa Tuak berseru agar Wiro segera menghindar Karena ia dapat mengenali jurus yang akan dilancarkan si Nenek, yaitu pukulan salju kematian Pada saat itu Nenek Rambut Hitam telah berteriak nyaring dan hantamkan tangan kanannya ke arah Wiro dan Dewa Tuak Satu gelombang angin putih dingin seperti salju menderu ke arah kedua orang itu Dewa Tuak segera meneguk tuaknya dan dengan cepat menyemburkan tuak tersebut ke arah serangan lawan Terdengar suara laksana air banjir sewaktu semburan tuak dan pukulan salju kematian saling beradu Dewa Tuak cepat tarik lengan Wiro Sableng melalu melompat ke atas atap dan melesat ke sebuah pohon Dari sebuah cabang pohon, Wiro melihat bagaimana pondok itu hancur lebur Bahkan hampir setengahnya tertimbun oleh lapisan salju putih Wiro memandang berkeliling, namun ketiga Nenek itu sudah tidak kelihatan Wiro lalu putar kepalanya ke samping, dan melihat Dewa Tuak tengah duduk bersila di atas cabang pohon sambil pejamkan mata Wajah orang tua ini terlihat sangat pucat Rupanya bentrokan ilmu pukulan tadi telah membuat si orang tua menderita luka dalam yang cukup parah Cukup lama Dewa Tuak duduk bersila seperti itu Sewaktu dia buka kedua matanya kembali, cepat-cepat diambilnya sebutir pil lalu segera menelannya Sesaat kemudian wajahnya yang pucat kini telah normal kembali seperti biasa Dewa Tuak tarik nafas panjang dan geleng-gelengkan kepala Sewaktu memandang ke pondok yang kini tertimbun salju kematian itu Ia pun bergumam, ternyata memang benar bahwa perempuan tua itu telah mendapatkan ilmu pukulan salju kematian Meskipun kelihatannya masih kurang sempurna, tapi sudah demikian luar biasa Wiro sendiri diam-diam bergidik juga melihat pukulan yang bernama salju kematian itu Tenaga dalam Dewa Tuak berada jauh di atas nenek rambut hitam Tapi pukulan salju kematian yang dilepaskan si nenek Ternyata telah membuat Dewa Tuak menderita luka dalam yang cukup hebat Dewa Tuak menjelaskan, meskipun seseorang memiliki tenaga dalam 10 kali lebih tinggi Tapi jangan coba-coba berani adu kekuatan dengan pukulan salju kematian itu Karena ilmu tersebut adalah salah satu dari beberapa ilmu pukulan yang pernah menggetarkan dunia persilatan Dan menjadi raja-raja ilmu pukulan Wiro saat itu berpikir, apakah pukulan sinar matahari miliknya mampu melawan pukulan salju kematian itu Ketika ia hendak berbicara kepada Dewa Tuak, ia menjadi terkejut Ternyata orang tua itu sudah tidak ada di tempat itu Dan ketika Wiro hendak melompat turun, sudut matanya melihat sebaris tulisan pada batang pohon Tulisan ini berbunyi, pergilah ke utara Pasti itu adalah tulisan Dewa Tuak pikir Wiro Maka tanpa menunggu lebih lama, Wiro segera meninggalkan tempat tersebut Sementara itu di sebuah goa di tempat lain El Maut Kuning Mata Picak sedang meneliti lukisan perempuan telanjang di hadapannya Ia bersama kamratnya yakni si Kuping Sumplung, sudah beberapa lama mencari rahasia dari lukisan tersebut Namun hingga saat itu mereka belum juga menemukannya Setelah sekian lama, mereka berfikir untuk mencari seseorang yang mungkin mengetahui soal rahasia dari lukisan itu Dan mereka berfikir mungkin calon murid si pelukis aneh lah yang mengetahuinya Meskipun jarak dari goa tersebut dengan kampung si bocah itu sangat jauh Namun demi memecahkan rahasia lukisan tersebut, mereka harus melakukannya Akhirnya mereka sepakat untuk pergi sambil membawa lukisan itu Namun ketika mereka berdua hendak keluar goa, mendadak langkah mereka terhenti Mereka melihat banyak sekali laki-laki berseragam hitam berada di luar goa Setelah memperhatikan seragam hitam dan bentuk senjata mereka Yakinlah sepasang El Maut Kuning bahwa mereka adalah anggota dari perguruan seberang kidul Kemungkinan besar kedatangan mereka kali ini untuk membalas dendam atas kematian guru mereka Mata Picak tersenyum aneh dan melangkah keluar dari goa diikuti Kuping Sumplung di belakangnya Tiba-tiba si mata Picak melesat ke balik sebuah batu besar Dalam kejap itu pula, terdengar suara keluhan pendek Setelah itu dari balik batu melesatlah sesosok tubuh berpakaian hitam laksana terbang Kemudian jatuh di atas sebuah batu besar dalam keadaan tulang hancur berantakan Belasan manusia berpakaian hitam yang ada di lembah batu itu seketika terkejut Mereka berlari ke batu besar di mana kawan mereka menggeletak mengerikan tanpa nyawa Keterkejutan ini semakin bertambah sewaktu di lembah batu itu mengumandang dua suara tawa yang menggidikan Ketika mereka palingkan kepala, mereka melihat dua orang berjubah kuning berewokan berdiri di atas sebuah batu yang tinggi Kemudian dengan gerakan yang sangat cepat kedua orang ini melompat turun Melihat kedua orang ini turun, maka beberapa orang berpakaian hitam segera mengurung Hingga akhirnya pemimpin dari orang berpakaian hitam itu segera memberikan perintah untuk menyerang Maka terjadilah pertempuran yang hebat di lembah berbatu-batu itu Kilatan sinar terang dari pantulan cahaya golok menggulung dengan ganas Sedangkan sepasang elmaut kuning balas menyerang dengan lesatkan puluhan paku emas beracun Serangan dari paku emas beracun ini sangatlah ganas Hingga mengakibatkan mereka yang berkepandaian rendah harus rela melepaskan nyawa karena tertembus paku beracun tersebut Sedangkan bagi mereka yang memiliki kemampuan, harus dengan susah payah untuk dapat bertahan Namun pertahanan mereka ini hanyalah sia-sia belaka Dengan kekuatan sepasang elmaut kuning, mereka dapat dengan mudah menghabisi semua murid perguruan seberang kidul Hingga akhirnya perguruan tersebut kini hanya tinggal namanya saja Setelah melakukan pembantaian tersebut, kedua orang ini pun memutuskan untuk segera pergi ke perkampungan calon murid si pelukis aneh Namun ketika mereka hendak berangkat, mereka jadi terkejut Karena lukisan yang mereka simpan sebelumnya kini telah lenyap Di saat kedua orang ini kebingungan, tiba-tiba si mata picak melihat sesosok bayangan yang berkelebat ke arah timur Tanpa menunggu lebih lama, mereka berdua pun segera mengejar pencuri tersebut Manusia yang melarikan lukisan perempuan telanjang itu bertubuh kecil dan mengenakan jubah merah yang panjang Meski bertubuh kecil dan membawa lukisan yang besar, namun gerakan manusia ini sangat cepat dan lincah Hingga dalam sekejap saja manusia ini telah berhasil keluar dari lembah batu tersebut Sesaat setelah ia keluar dari lembah itu, dua orang berpakaian kuning dengan sangat cepat menyusul dari belakangnya Menyadari siapa dua orang yang mengejarnya, manusia KT ini segera mempercepat larinya dengan menggunakan jurus seribu kaki menipu jarak Jurus ini terlihat sangat aneh, dikarenakan manusia KT ini hanya terlihat seperti melangkah tak beraturan Namun bagaimanapun sepasang elmaut kuning berusaha mengejarnya, tetap saja mereka tertinggal 15 langkah dari manusia KT itu Setelah beberapa saat pengejaran, sepasang elmaut kuning yang merasa kesal, akhirnya melemparkan lusinan senjata rahasia paku emas beracun Manusia KT yang diserang, sambil bergulingan ia memblokir senjata rahasia tersebut dengan satu pukulan tangan kosong yang mengandung hawa panas luar biasa Sepasang elmaut kuning tersirap kaget dan segera menghindar Melihat dari bentuk tubuh dan pakaiannya, ditambah dengan jurus yang dikeluarkan tadi, pastilah maling ini adalah si KT Bisu Sementara itu orang yang disebut si KT Bisu, masih terus saja berlari Hingga akhirnya ia terpojok di sebuah jalan buntu yang mengarah ke jurang Melihat orang yang dikejarnya telah terpojok, mereka pun segera lancarkan serangan yang mematikan Namun si KT Bisu yang tidak kehabisan akal, segera membendung serangan tersebut dengan menjadikan lukisan di tangannya sebagai tameng Melihat dengan apa yang dilakukan si KT Bisu, sepasang elmaut kuning menjadi terkejut Dengan terpaksa mereka membatalkan serangannya Hal ini mereka lakukan agar tidak sampai merusak lukisan yang berharga itu Sadar dengan keadaan ini, sepasang elmaut kuning kini mengeluarkan salah satu jurus terhebatnya yaitu jurus elmaut menggila Kedua manusia berjubah kuning itu mundur satu tombak, lalu dibarengi dengan jerit pekik dahsyat keduanya menyerbu kembali dalam satu jurus aneh Suara jerit pekik yang datangnya dari berbagai arah itu, membuat si KT Bisu menjadi sedikit panik Namun saat ini ia masih tetap berusaha melawan mati-matian Hingga pada satu kesempatan, ia berhasil melancarkan serangan ke arah si mata picak dengan menggunakan lukisan sebagai senjata Si mata picak yang terkejut membuat dirinya sudah tidak mungkin untuk menghindar, serangan ini terpaksa ditangkis dengan tangannya Di saat figura lukisan dan lengan si mata picak beradu, maka tak ampun lagi tangan si mata picak seketika patah Dan benturan ini juga menyebabkan ujung figura dari lukisan tersebut menjadi rusak Sambil menahan sakit pada tangannya yang patah, kemudian dengan kalap si mata picak menyerbu dengan pukulan paku emas beracun Rasa sakit membuat dia tidak peduli lagi apakah serangannya itu akan menghancurkan lukisan di tangan lawan Melihat datangnya serangan yang dahsyat dari lawan, si KT Bisu melompat empat tombak Dan dari atas ia kebutkan jubah merahnya Satu gelombang sinar merah laksana topan prahara berhasil memblokir serangan si mata picak Belasan paku beracun yang melesat ke arah manusia KT itu mental, bahkan beberapa di antaranya ada yang membalik menyerang mata picak sendiri Membuat manusia ini dengan cepat menghindar ke samping untuk selamatkan diri Si KT Bisu membalikkan badan dengan cepat sewaktu di belakangnya terasa sambaran angin dingin Namun semuanya sudah terlambat Belasan paku kuning telah dilepaskan kuping sumplung dan jaraknya sudah sangat dekat hingga tak mungkin ditangkis dan tak mungkin dihindarkan Si KT Bisu menggerung keras Dia ambil keputusan untuk berjibaku dengan tendangan kaki kanannya yang mengarah ke kepala kuping sumplung Sedang tangan kanan mengirimkan pukulan tangan kosong yang dahsyat Sedetik kemudian terdengar jeritan dari si KT Bisu Sembilan paku emas beracun telah menancap di dadanya Tiga di antaranya langsung menembus jantung Tak ampun lagi begitu jatuh di tanah, nafasnya lepas Sedang sekujur badannya kelihatan menggembung biru Di lain pihak, meski dia dapat menyelamatkan kepalanya dari tendangan maut si KT Bisu Namun si kuping sumplung tak sempat menghindar dari sambaran angin pukulan yang dilepaskan si KT Bisu Hal ini membuat tubuhnya mencelat beberapa tombak Kalau saja tubuh itu tidak membentur sebuah pohon Pasti si kuping sumplung akan melayang ke dasar jurang batu Ia kemudian memuntahkan darah segar sebelum akhirnya jatuh pingsan Mata picak segera menyambar lukisan yang rusak figuranya Lalu memanggul tubuh kuping sumplung dan meninggalkan tempat itu dengan cepat Sementara itu, di sebelah utara kelihatan gunung merapi mengjulang tinggi penuh kemegahan Hari itu adalah hari ke-21 bulan kedua perjalanan Wiro dalam mencari lukisan perempuan telanjang Saat itu dia tengah menuju ke sebuah kota kecil yang terletak di selatan kaki gunung merapi Di satu jalan yang sepi, Wiro bertemu dengan seorang lelaki tua yang aneh Orang tua ini memegang sebuah kaleng yang diisi batu di dalamnya Dan hampir setiap saat kaleng itu diguncangkannya hingga menimbulkan suara berisik yang memekatkan telinga Di saat mereka berbincang-bincang, orang tua tersebut meminta Wiro untuk mengulurkan tangan kanannya Si orang tua memperhatikan telapak tangan itu Lalu dengan telunjuk tangan kirinya diikutinya guratan-guratan garis pada telapak tangan pemuda itu Ia pun berkata jika garis kehidupan Wiro akan penuh dengan rintangan dan kesulitan Serta bahaya yang bisa mengancam jiwanya Namun bagaimanapun besar bahayanya, ia akan berhasil melewatinya Lain daripada itu, garis percintaannya tidak begitu bagus Ini disebabkan karena Wiro punya sedikit sifat mata keranjang, tidak boleh lihat barang bagus Seketika wajah Wiro sableng seketika menjadi merah dan tersipu malu Orang tua tersebut kemudian berkata Sebaiknya Wiro tak usah melanjutkan perjalanan ke Paritsala Karena akan banyak kesulitan yang mengandung bahaya besar Orang tua itu tertawa-tawar dan hendak meninggalkan tempat itu Namun sebelum orang tua itu pergi, Wiro segera bertanya mengenai siapakah orang tua ini Orang tua itu kerontangkan kalengnya dan melangkah acuh-ta'acuh meninggalkan Wiro sableng sambil bernyanyi Orang-orang menyebutku si segala tahu Tapi betapa tololnya aku, namaku sendiri aku tidak tahu Wiro sableng berdiri sambil melongo Orang persilatan mana yang tak pernah mendengar tentang orang tua aneh yang bernama si segala tahu itu Meski ilmu silatnya tinggi tapi jarang digunakan Dia sering mengembara dan susah untuk ditemui Jika dia berpapasan dengan seseorang Pastilah dia akan mengatakan sesuatu Dan apa yang dikatakannya itu selalu betul Itulah sebabnya dia diberi gelar si segala tahu oleh orang-orang dunia persilatan Akhirnya Wiro segera melanjutkan perjalanannya kembali Ketika sampai di satu persimpangan jalan, Wiro hendak membelok ke kanan Yaitu sesuai dengan petunjuk si segala tahu agar jangan terus ke Paritsala Belum lagi dia sempat membelok ke kanan Di belakangnya terdengar derap kaki-kaki kuda dan suara kereta Wiro melihat sepuluh orang penunggang kuda hitam memacu kuda masing-masing dengan cepat Mereka mengawal sebuah kereta putih yang ditarik oleh dua ekor kuda putih Rombongan itu berpakaian hitam Dan di bagian dada baju mereka terpampang gambar kepala burung Garuda Pada bagian samping kereta putih juga terdapat gambar semacam itu Dan sewaktu Wiro memperhatikan jendela kereta Sekilas dilihatnya seraut wajah perempuan muda berparas cantik sekali Kereta lewat dengan cepat, tapi Wiro masih sempat melihat paras jelita itu Mata perempuan itu laksana sinar bintang timur di malam cerah Wiro sesaat memandang ke jurusan lenyapnya kereta Dan lupalah pendekar ini akan nasehat si segala tahu sebelumnya Tanpa disadarinya dia telah menempuh jalan yang ditempuh rombongan itu Hari telah petang sewaktu Wiro sableng memasuki Paritsala Wiro melihat kereta putih beserta 10 ekor kuda hitam di halaman sebuah rumah penginapan Ia pun memutuskan untuk menginap di tempat tersebut Namun sebelum ia masuk ke pintu rumah penginapan itu Seorang pelayan tua datang menghampirinya Pelayan tua ini berkata jika si pemuda bermaksud menginap di tempat ini Sungguh disayangkan karena semua kamar sudah terisi Lebih baik si pemuda segera meninggalkan tempat ini Ketika pelayan itu hendak pergi Wiro memegang bahu si pelayan yang disertai tenaga dalam hingga pelayan ini tidak bisa bergerak Ia pun meminta beberapa keterangan dari pelayan tua itu Sambil gemetar ketakutan Pelayan itu menjelaskan bahwa semua kamar di penginapan ini Sudah disewa oleh ketua perguruan Garuda Sakti Dia dan rombongannya tengah dalam perjalanan menuju ke puncak gunung Merapi Di sana akan dilangsungkan perkawinan anak gadisnya Dengan seorang pemuda yang merupakan anak ketua perguruan Merapi Di saat kedua orang ini tengah berbicara, tiba-tiba satu suara garang membentak Dan sesaat kemudian seorang laki-laki berbadan tinggi tegap sudah berdiri di ambang pintu Dia berpakaian hitam, dan di bagian dada bajunya ada gambar kepala burung Garuda putih Orang ini berdiri sambil bertolak pinggang dan memerintahkan Wiro untuk segera pergi Melihat dirinya diusir demikian rupa, Wiro hanya tersenyum sambil mengejek Mendengar ejekan ini, marahlah si tinggi besar Tangan kanannya dengan cepat menjambak rambut Wiro sableng Ketika tangan besar itu hendak memuntir kepala si pemuda, orang ini menjadi terkejut Bukan saja kepala itu tidak bisa dipuntirnya, bahkan rambutnya saja tidak bergerak sedikitpun Dalam keterkejutannya ini, tiba-tiba satu totokan melanda di dadanya Hingga membuat ia kaku tegang tak mampu bergerak Lalu dengan mudahnya Wiro melemparkannya ke sebuah pohon di halaman penginapan Hingga tubuh tinggi besar itu menyangserang di antara cabang pohon Ia tak bisa bergerak dan tak dapat turun Orang itu hanya bisa memaki-maki Wiro sebaliknya tertawa gelak-gelak lalu meninggalkan tempat tersebut Sementara itu sepasang mata yang bersinar-sinar mengintai dari balik jendela sebuah kamar penginapan Dan mengikuti kepergian pendekar muda ini Ketika Wiro menempuh jalan yang menuju ke luar kota Ia mendengar suara derap kaki kuda datang mendekatinya dari arah belakang Si penunggang kuda ternyata pelayan penginapan tadi Pelayan ini meminta Wiro agar segera mengikutinya ke suatu tempat Wiro yang sedikit penasaran akhirnya mengikuti pelayan tersebut Pelayan ini ternyata membawa Wiro ke bagian belakang penginapan tadi Pelayan ini menjelaskan bahwa dirinya diperintahkan oleh seseorang Agar membawa Wiro untuk bertemu dengan orang tersebut Pelayan ini kemudian masuk ke suatu ruangan rahasia yang menuju sebuah kamar Dan mengatakan bahwa orang yang menunggu Wiro ada di kamar tersebut Dan setelah itu pelayan ini pun segera pergi Wiro yang penasaran dengan sosok yang ingin bertemu dengan dirinya Akhirnya masuk ke dalam kamar tersebut Begitu sampai di dalam kamar, terkesiaplah Wiro sableng Di hadapannya berdiri seorang darah berkulit kuning langsat berparas Cantik sekali dengan mata yang indah Dia berpakaian biru berbunga-bunga merah yang bagus sekali potongannya Pada rambutnya yang digulung ke atas itu tersisip tusuk konde dari emas Yang berukir kepala burung Garuda Wiro ingat darah jelita ini adalah gadis dalam kereta putih Yang dilihatnya di tengah jalan tadi sore Sang darah melangkah ke dekat Wiro lalu mengunci pintu kamar Berada sedekat itu, Wiro sableng kembang kempis hidungnya Mencium bau harum yang keluar dari tubuh sang darah Darah jelita ini kemudian melangkah kembali ke tengah kamar Gadis cantik ini kemudian berbicara dengan menggunakan ilmu menyusupkan suara Bahwa dirinya lah yang meminta pelayan untuk membawa Wiro ke tempat itu Wiro pun bertanya ada maksud apa si gadis ingin menemuinya Gadis ini berkata bahwa ia telah melihat apa yang dilakukan Wiro kepada pengawalnya Dan ia merasa bahwa Wiro bisa menjadi tuan penolongnya Wiro pun bertanya pertolongan macam apa yang bisa ia lakukan untuk si gadis Gadis cantik ini kemudian bercerita bahwa ia dipaksa untuk menikah dengan anak dari ketua perguruan Merapi Hal ini terpaksa dilakukan oleh ayahnya Karena ia ditekan oleh ketua perguruan Merapi tersebut Jika ayahnya menolak, maka akan terjadi pertumpahan darah di antara mereka Wiro kemudian bertanya apakah karena si gadis sudah memiliki kekasih Raut wajah si gadis seketika berubah dan berkata Bahwa kekasihnya itu telah ditangkap dan disekap di suatu tempat Ia berharap Wiro dapat menolongnya dengan membatalkan perkawinan tersebut Tapi tanpa memberi rasa malu kepada ayahnya Mendengar penjelasan ini, Wiro berfikir keras untuk mencari solusi Akhirnya setelah menemukan solusi yang tepat, maka Wiro berjanji akan membantu si gadis dengan caranya sendiri Wiro pun bertanya siapakah nama si gadis Ketika gadis ini hendak menjawab Satu suara lantang meneriakan nama permani terdengar dari balik pintu kamar Mendengar teriakan ini, Wiro segera melompat ke arah jendela dan menghilang di kegelapan Sang darah cepat-cepat membuka pintu kamar Seorang laki-laki bermuka klimis bermata merah dan berbadan tinggi tegap masuk ke dalam Sepuluh kuku jari tangannya berwarna putih dan panjang sekali Inilah ketua perguruan Garuda Sakti yang bernama Manik Tunggul Ia pun berkata apakah permani menyembunyikan seseorang di dalam kamar Permani dengan sedikit gugup menjawab bahwa tidak ada orang lain di kamar itu selain dirinya Laki-laki ini yang merupakan ayah permani kembali mengingatkan Agar permani tidak melakukan hal-hal yang buruk menjelang hari perkawinannya Permani pun menjawab sambil menundukkan kepalanya Meskipun ia tidak menyukai calon suaminya itu Namun ia akan tetap menuruti perintah ayahnya Laki-laki ini menepuk pundak permani dan berkata bahwa permani anak yang berbakti Singkat cerita, di puncak gunung Merapi sedang diadakan pesta pernikahan yang sangat meriah Di atas sebuah panggung besar berdiri pengantin laki-laki dengan pakaian mewah Namun pakaian bagus tersebut tetap tidak dapat menyembunyikan parasnya yang buruk Dia adalah Sokananta, anak ketua perguruan Merapi bernama Bogananta Tamu-tamu yang hadir di tempat itu, adalah orang-orang dari dunia persilatan Bahkan beberapa di antara mereka merupakan tokoh-tokoh yang disegani Tak berselang lama dari sebuah bangunan keluarlah pengantin perempuan diiringi oleh dayang-dayang Semua mata yang memandang kepada sang pengantin, tak satupun yang tak memuji kecantikan paras permani Jika dilihat kepada rupa, memang ada juga di antara para tamu yang merasa kurang cocoknya kedua pengantin itu Tapi memandang kepada nama besar ketua perguruan Merapi, maka ketidakcocokan itu menjadi sirna Siapa yang tak kenal dengan Bogananta, dan siapa yang tak kenal dengan Sokananta yang berilmu tinggi? Upacara pernikahan segera akan dilangsungkan yang dipimpin oleh seorang tua bernama Wararayan Namun setelah beberapa lamanya, Wararayan belum juga muncul Bogananta dan Manik Tunggul serta Sokananta terlihat gelisah Permani yang berdiri dengan menundukkan kepala juga tampak gelisah Tapi apa yang digelisahkannya tidak sama dengan apa yang digelisahkan oleh orang-orang itu Dia gelisah karena sampai saat itu, orang yang hendak menolongnya belum juga kelihatan Di saat suasana sedikit tegang, tiba-tiba dari balik sebuah batu karang besar di tepi kawah Kelihatan muncul seorang berjubah biru Manik Tunggul tersirap kaget Jubah biru adalah pakaian yang biasa dikenakan oleh Wararayan Apakah manusia ini Wararayan? Tapi kenapa dia muncul dari balik batu karang itu? Kemudian setelah si Jubah biru sudah berada dekat Maka tersiraplah darah Manik Tunggul dan semua orang Si Jubah biru ternyata bukan Wararayan Akhirnya banyak pertanyaan pun muncul di benak mereka Si Jubah biru memiliki paras yang dilapisi dengan tanah liat Rambutnya yang gondrong acak-acakkan diikat dengan robekan-robekan kain berbagai bentuk dan warna Di tangan kirinya ada sebuah pecahan kaca rias bersudut runcing Sedang tangan kanannya menggenggam sebatang tombak pendek dari batu hitam Si Jubah biru langsung menuju ke podium Anak-anak murid perguruan Merapi dan perguruan Garuda Sakti segera hendak turun tangan Tapi ketua masing-masing memberi isyarat agar semuanya mundur kembali Namun tetap dalam posisi mengurung si Jubah biru Lain halnya dengan Permani Begitu dia melihat si Jubah biru ini Meskipun wajahnya kotor oleh tanah liat dan rambut aut-autan Namun dia masih bisa mengenali Si Jubah biru ini bukan lain orang yang diharapkannya sebagai tuan penolongnya Meskipun sedikit bingung dengan apa yang dilakukan si pemuda Tapi hatinya sedikit lega Tiba-tiba si Jubah biru alias Wiro Sableng keluarkan suara macam orang tua dan menggigil Dan kedua tangannya didekapkan di dada sedang geraham-gerahamnya bergemeletukan persis semacam orang kedinginan Di samping itu karena suaranya sengaja dialiri tenaga dalam yang hebat Maka suaranya itu menggetarkan liang telinga para hadirin Bahkan mampu menggetarkan lantai panggung yang mereka injak Semua orang menjadi heran campur terkejut Hari sepanas itu dengan matahari bersinar terik Bagaimana manusia satu ini menggigil begitu rupa Manik tunggul membentak apakah kau ini manusia atau setan Wiro Sableng pura-pura menggigil kedinginan lagi lalu berkata Bahwa dirinya bukanlah manusia Ia adalah titisan dewa dan penghuni gunung merapi ini Segala sesuatu yang ada dan terjadi di gunung ini berada di bawah pengawasannya Kalian manusia ceroboh Pesta perkawinan yang kalian rayakan disini tanpa meminta izin pada para dewa Telah membuat para dewa marah Kalian akan dikutup dan disapu dengan angin topan dari puncak gunung merapi ini Tapi para dewa masih mau beri ampun pada kalian Mendengar perkataan si baju hijau ini Manik tunggul seketika marah Kau kira kami bisa dikelabui oleh orang gila macammu Wiro Sableng menyeringai dan keluarkan suara mengekeh Dia melangkah seringan kapas ke tepi kawah yang terletak 20 tombak dari panggung Jarak yang 20 tombak itu dicapainya hanya dengan beberapa kali gerakan kaki saja Hingga semua orang menjadi tertegun Di tepi kawah Wiro komat kamitkan mulut Kemudian tongkat pendek batu hitam di tangan kanannya diacung-acungkan ke udara Dan pecahan kaca rias diputar-putarnya kian kemari Kemudian terdengarlah kumandang suaranya yang menggelegar ke dasar kawah Dan dipantulkan kembali ke atas Wahai dewa-dewa di hayangan Kalian telah menyaksikan sendiri bagaimana hari ini di hadapanku Ada manusia-manusia yang hendak mengotori tempatmu yang ada di bawah pengawasanku Kalian dengar sendiri bagaimana manusia-manusia itu mengatakan aku sebagai pendusta Sebagai orang gila Demi memandang mukaku Demi menjaga kesucian tempat ini dan demi kebesaran namamu Kuharap perlihatkanlah kekuatanmu Hukumlah mereka Wiro putar-putarkan kedua tangannya ke udara Dan seluruh tenaga dalamnya dialirkan ke ujung kedua tangan Diam-diam pendekar ini lepaskan pukulan angin puyuh Maka mengaunglah suara angin makin keras Para tamu yang bukan orang-orang persilatan tak ampun lagi jatuh berpelantingan Bogananta dan Manik Tunggul serta mereka yang mengerti silat Segera kerahkan tenaga dalam agar tidak ikut terpelanting Tapi makin lama deru angin semakin dahsyat dan keras Hiasan-hiasan di atas panggung serta podium beterbangan Manik Tunggul berteriak seraya lepaskan satu pukulan tangan kosong ke arah si jubah biru Tapi ia menjadi terkejut karena pukulan itu berbalik dan melabrak dirinya sendiri Dia melompat ke samping dan sesaat kemudian dia sudah berada di hadapan Wiro Pakaiannya berkibar-kibar dan tubuhnya tergetar di landa angin puyuh yang keluar dari tangan Wiro Manik Tunggul kemudian berteriak agar si jubah biru menghentikan perbuatannya Berada sedemikian dekat, Manik Tunggul melihat bagaimana gerakan kedua tangan dan posisi kedua kaki si jubah biru Bukan lain daripada sikap seorang ahli silat Maka hatinya yang tadi sedikit tergetar kini menjadi curiga Walau bagaimanapun si jubah biru ini adalah manusia biasa bukanlah dewa Wiro tertawa mengekeh dan mendongak ke langit Ia masih meneruskan sandiwaranya dengan berkata kepada para dewa agar menghentikan kemurkaannya Maka sesaat kemudian deru angin yang dahsyat itu mengendur perlahan dan akhirnya sirna Tanpa perdulikan Manik Tunggul yang ada di sampingnya Wiro melangkah ke atas panggung di depan podium sambil tertawa mengekeh Masih untung dewa mau mengampuni kalian semua Jika tidak, pasti kalian semua sudah mampus Wiro kemudian melanjutkan kata-katanya Bahwa dewa telah mengampuni nyawa kalian Tapi dewa juga minta imbalan atas pengampunan itu Telah 500 tahun lebih, kawa gunung merapi tempat dewa yang suci ini Tak pernah dibersihkan dengan darah suci seorang darah Telah 500 tahun lebih hayangan tidak menerima korban suci Maka hari ini dewa memerintahkan mereka semua untuk menyerahkan pengantin perempuan kepadanya Mendengar perkataan si jubah biru, semua orang menjadi terkejut Kecuali satu orang yang kelihatan tenang Orang ini bukan lain permani Si gadis sudah maklum kini akan rencana pemuda yang menyamar itu Wiro segera melangkah mendekati permani Tapi baru satu langkah, Manik Tunggul sudah menghadangnya Ketua perguruan Garuda Sakti segera menyerang dengan 10 cakarnya Wiro Sableng terkejut melihat datangnya serangan dua tangan yang mencengkeram dengan dahsyat itu Buru-buru dia melompat ke belakang dan kiblatkan tombak batu hitam di tangan kanannya membendung serangan lawan Kini Manik Tunggul lah yang terkejut Serangan yang dilancarkannya tadi adalah jurus 10 jari Sakti menggarap gunung Tapi si jubah biru mengelakannya dengan cepat Bahkan kalau dia tidak cepat menarik pulang kedua tangannya Pastilah akan dihantam oleh tombak batu di tangan si jubah biru Pada saat yang hampir bersamaan, tiba-tiba satu sosok melesat dan langsung menyerang si jubah biru Orang ini ternyata Sokananta yang merupakan pengantin laki-laki Orang ini dengan ganas menyerang menggunakan pedang miliknya Namun serangan pedang ini mampu dengan mudah dibendung oleh Wiro dengan menggunakan tombak batu di tangannya Akhirnya benturan pun terjadi yang mengakibatkan tombak batu di tangan Wiro patah Sedangkan pedang Sokananta terlepas dari genggamannya Sokananta yang saat itu tangannya gemetar dan kesakitan Mencoba untuk meraih pedangnya yang terlepas Namun ia menjadi sangat terkejut ketika pedang tersebut telah berada di tangan lawannya Melihat adegan ini Bogananta segera memerintahkan anak-anak buahnya untuk menyerang si jubah biru Di lain pihak Manik Tunggul juga melakukan hal yang sama Serentak dengan perintah itu, maka 16 orang dengan cepat menyerang si jubah biru Melihat serangan ini, Wiro sambil bersiul bergerak dengan sangat cepat dan tanpa butuh waktu lama Empat orang jatuh menggelinding dalam kondisi pingsan Sementara empat orang lainnya kaku tegang dimakan totokan Wiro Sableng Sadar bahwa orang tersebut bukanlah tandingan murid-muridnya Bogananta melakukan serangan dengan cara menyelinap Wiro tak melihat gerakan lawan tahu-tahu tubuhnya sudah berada dekat sekali Dan tinju kiri kanan sudah berada di depan hidung Hanya sedetik Wiro terkesiap melihat jurus serangan yang tak terduga dari lawan Sekejap kemudian tangan kirinya sudah bergerak Dan pecahan kaca rias bersudut runcing melesat ke arah tenggorokan Bogananta Bogananta memaki dan dia pergunakan tangan kanan memukul kaca itu hingga hancur lebur Sebaliknya tinju kiri diteruskannya ke arah muka lawan Namun serangan ini telah berkurang kecepatannya Karena memukul kaca sebelumnya Dan dengan sendirinya tangan kiri Bogananta menjadi makanan yang empuk bagi Wiro Sableng Namun karena dia tak punya niat jahat Maka Wiro cuma tarik lengan laki-laki itu dan memuntirnya dengan cepat Begitu tubuh Bogananta terputar Wiro segera menotok punggungnya Tercekatlah hati manik tunggu Ilmu silat dan kepandayan calon besannya itu dua tingkat lebih tinggi dari dirinya Berarti adalah mencari konyol kalau dia coba pula turun tangan Tapi agar tidak dicap pengecut Ketua perguruan Garuda Sakti ini segera lompat ke depan Wiro Begitu menyerang dia keluarkan jurus ilmu silatnya yang paling hebat Yaitu seribu Garuda mengamuk Untuk satu jurus, Wiro dapat ditekan ke sudut panggung Tapi memasuki jurus kedua Sekali berkelebat terdengarlah keluhan ketua perguruan Garuda Sakti itu Wiro telah menotok kedua urat kakinya sekaligus Sehingga manik tunggu laksana lumpuh tak sanggup berdiri Wiro memandang berkeliling dengan tawa berderai Tamu-tamu dilihatnya dicekam oleh rasa kejut dan takut Inilah saatnya untuk melarikan permani pikir Wiro Segera dia hendak melompat ke tempat sang darah Namun dari panggung sebelah timur melesat sesosok tubuh berjubah hitam Lesatannya sangat ringan luar biasa Dan tanpa suara tahu-tahu dia sudah di atas panggung kayu jati Manusia berjubah hitam ini ternyata seorang perempuan separubaya Yang berparas cantik sekali Namun sekali melihat sinar matanya Wiro segera maklum bahwa manusia ini disamping tinggi ilmu silatnya juga mempunyai hati jahat Tiba-tiba jubah hitam menunjuk ke arah Wiro Sableng Aku tak suka bikin urusan dengan manusia yang sembunyikan tampangnya di balik penyamaran Lekas perlihatkan mukamu yang sebenarnya dan buka jubah biru itu Wiro Sableng tertawa kemudian berkata Kupuji ketajaman matamu Tapi harap kau suka terangkan siapa kau dan apa maksudmu jual lagak di atas panggung ini Si jubah hitam sambil menahan kemarahannya dia berkata Jika dirinya adalah kakak seperguruan Dewi Kalahijau yang tewas di tangan Wiro beberapa waktu yang lalu Kaget Wiro Sableng bukan alang kepalang Namun dengan acu tak acu Wiro bertindak mendekati permani Tapi dari samping Sokananta telah menghadang Di kedua tangannya tergenggam dua bilah pedang mustika Anak ketua perguruan merapi ini dengan cepat kiblatkan kedua senjatanya Wiro yang maklum bahwa dua pedang itu bukan pedang biasa tak mau bertindak ceroboh Dia melompat mundur dan pada saat dia berada dekat bogananta Secepat kilat Wiro mencabut pedang yang tergantung di pinggang kiri ketua perguruan merapi itu Kini Sokananta yang terdesak hebat ketika salah satu pedangnya dibikin mental Muka pemuda ini menjadi pucat sewaktu ujung pedang di tangan Wiro Menyambar laksana kilat dan merobek pakaian di bagian dadanya Dalam keterkejutannya Sokananta tak mampu mengelak ketika Wiro melepaskan totokan jarak jauh Dan seketika tubuhnya menjadi kaku tegang Tiba-tiba satu bentakan keras terdengar di samping Wiro Orang ini berkata bahwa lawannya adalah dirinya Orang berjubah hitam ini, sekali mengusap mukanya maka paras yang tadi cantik itu Kini berubah menjadi muka tengkorak yang menyeramkan Didahului oleh satu bentakan dahsyat, si jubah hitam pukulkan tangan kanannya ke depan Gelombang angin keras melanda pendekar 212 Wiro segera berkelebat dengan cepat tapi dari samping si jubah hitam susul dengan pukulan tangan kiri Wiro kini terkurung di antara dua angin pukulan sekaligus Dengan serta merta pendekar ini angkat kedua tangannya dan keluarkan pukulan benteng topan melanda samudera Dua pukulan dahsyat yang mengandung tenaga dalam hebat luar biasa, saling bergulat tindih menindih Benturan dua kekuatan ini membuat lantai kayu jati yang diinjak Wiro hancur dan roboh Ternyata tenaga dalam si jubah hitam tidak berada di bawahnya, bahkan satu atau dua tingkat berada di atasnya Wiro merasa hal ini akan sedikit merepotkan dan ia segera melompat mundur sejauh dua tombak Lalu dengan cepat Wiro melompat menyambar tubuh permani Tapi celakanya begitu tubuh sang darah berada di atas bahu kirinya, enam orang telah mengurungnya Mereka adalah tokoh-tokoh silat yang menjadi tamu, dan bersahabat baik dengan kedua ketua perguruan Dengan demikian manusia yang mengeroyok Wiro berjumlah tujuh ditambah dengan si jubah hitam Si jubah hitam tertawa panjang dan memerintahkan mereka semua untuk mundur Namun peringatan dari si jubah hitam yang mengaku iblis tengkorak ini tidak mereka indahkan Seketika iblis tengkorak menggerakkan kedua tangannya, dan gelombang angin dahsyat segera menyambar ke enam orang itu Tubuh mereka melayang laksana daun kering, yang diterbangkan angin dan terpelanting ke luar panggung Di saat orang-orang itu bertengkar, kesempatan ini dimanfaatkan oleh Wiro untuk melarikan diri Tapi sebelum ia bisa pergi jauh, iblis tengkorak sudah menghadangnya Wiro segera kirimkan serangan kunyuk melempar buah Tapi serangan seperti ini hanya membuat si iblis tengkorak tertawa mengejek Dan hanya dengan lambayan tangannya saja serangan ini pun musnah seketika Wiro yang kehilangan kesabarannya akhirnya menurunkan permani Dan langsung menyerang dengan jurus orang gila mengebut lalat sekaligus pukulan angin es Serangan Wiro ini segera disambut oleh iblis tengkorak dengan dua larik sinar hitam yang ganas Sinar hitam ini terus melibas serangan Wiro hingga membuat Wiro terpental beberapa tombak Kondisinya saat ini terlihat sangat menyedihkan dengan pakaian yang penuh dengan robekan Sambil menggeram, Wiro segera melepaskan pukulan sinar matahari yang menjadi andalannya Iblis tengkorak berhenti sejenak dan tertawa senang, memang ilmu pukulan inilah yang ia tunggu-tunggu Saat itu tangannya segera membuat lingkaran Satu gelombang angin hitam disertai suara guntur, menggulung pukulan sinar matahari Dan mengirim balik serangan ini kepada pemiliknya sendiri Inilah kehebatan ilmu pukulan Raja Angin mengamuk yang dilepaskan iblis tengkorak Melihat serangannya berbalik menyerang dirinya, tangan kanan Wiro segera bergerak cepat Dan selarik sinar putih yang menyilaukan disertai suara menggaung Seperti ribuan tawon mengamuk segera berkiblat Satu letusan yang luar biasa kerasnya terdengar hingga terasa menggetarkan tempat tersebut Iblis tengkorak terkejut dan segera menghindar Ketika matanya melihat ke depan, seketika tubuhnya bergetar hebat Di tangan Wiro Sableng saat itu tergenggam sebuah kapak bermata dua berukir kepala naga Ia pernah mendengar tentang kehebatan senjata mustika ini Namun baru kali itu ia melihat dengan mata kepalanya sendiri Nyatanya kehebatan kapak maut naga geni 212 ini bukanlah omong kosong Pukulan Raja Angin mengamuk adalah pukulan sakti terhebat yang ia miliki Namun hanya dengan satu sambaran saja, kapak sakti itu mampu memusnahkan serangannya tersebut Wiro yang saat itu telah mengeluarkan kapak saktinya, kini sunggingkan seringai maut Wajah yang biasanya terlihat polos seperti anak-anak, kini berubah drastis menjadi sangat menakutkan Wiro berteriak dengan penuh amarah Jika hari ini ia tidak bisa memenggal kepala iblis tengkorak, maka ia akan mengundurkan diri dari dunia persilatan Iblis tengkorak yang masih percaya diri dengan kemampuannya, dan berniat merebut senjata mustika itu memutuskan segera menyerang Akhirnya pertarungan dua orang sakti yang memiliki ilmu silat tingkat tinggi ini kembali terjadi Kali ini bahkan jauh lebih dahsyat dari sebelumnya Suara menggelegar dari beradunya pukulan sakti terdengar hingga memekakkan telinga Suara ini ditambah dengan gaung seperti ribuan tawon dari kapak sakti naga geni 212 Membuat suasana semakin kacau Gerakan mereka semakin lama semakin cepat, bahkan kini kecepatan keduanya laksana bayang-bayang Hingga tak sanggup dilihat oleh sekian banyak mata yang hadir Akhirnya ketegangan ini pun terpecahkan oleh satu suara jeritan setinggi langit Yang keluar dari mulut iblis tengkorak Dalam satu gerakan yang sangat cepat, Wiro berhasil memasukkan satu tendangan ke arah tubuh iblis tengkorak Serangan ini membuat iblis tengkorak tersurut mundur beberapa tombak Sebelum ia berhasil menegakkan tubuhnya, Wiro babatkan kapak di tangannya dengan kecepatan seperti kilat Iblis tengkorak segera menghindar Namun apadaya kapak berbalik dengan cepat dan seketika menebas kepala iblis tengkorak hingga putus Kepala itu menggelinding di tanah disertai darah yang menyembur ke segala arah Suasana mencekam ini membuat semua mata yang memandang menjadi tertegun Kini tak ada satupun dari mereka yang berani bergerak apalagi menghalangi Saat Wiro memanggul tubuh Permani dan melarikannya